Selamat pagi Pak Gatot Selamat pagi Pak Uri Sehat Pak Sehat Alhamdulillah Kita tetap pakai prokes ya Pak ya Betul Pak Pak Gatot Kalau bisa didetailkan Pak Gatot Untuk jadi Apa ya Lolos ke PNS itu apa Bapak guru apa Belajarnya gimana Apa latihan soal atau apa Karena gagalnya Kalau dari admin Oke udah Betul Lewat Pak ya Banyak Pak yang stress Orang pinter tidak jadi jaminan Jadi PNS Pak Betul Apa jadikan Pak Gatot Jadi begini ya Kalau saya melihat kan berbeda ya Antara zaman saya dulu Dulu saya tidak ada namanya Seleksi kompetensi dasar ya Atau disingkat dengan SKD Tapi dengan sekarang SKD itu Betul kata Pak Uri Bahwa belum tentu Anak pinter Atau lulusan terbaik Dari perguruan tinggi Itu bisa Hasilnya baik Nilainya SKD nya bagus Belum tentu Karena apa Karena Banyak Soal-soal Itu yang tidak Sudah diakomodir Atau tidak didapatkan Di bangku kuliah Seperti contoh Tes kepribadian Kepribadian bagaimana layaknya Kalau itu kan Soalnya itu Seperti bahwa kita sudah Sebagai PNS Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita memberikan layanan Kepada pengguna Jasa Atau ke masyarakat Itu Akan-akan itu Kita dihadapkan pada kondisi Seperti itu Tes kepribadian itu ya Kemudian TWK Wawasan kebangsaan Nah itu juga Bagaimana Kita Di uji Apakah kita radikal Nah itu ada khusus itu Pak Iya Jangan sampai ini Sudah jadi PNS Kemudian kita Termasuk Radikal Nah meskipun DTU Nah DTU ini Bolehlah Adek-adek terbiasa ya Dengan melaksanakan Atau Mengerjakan Tes-tes hitungan Apakah itu Deret hitung Ataupun Gambar Seperti itu Tapi kalau seperti tes kepribadian Dan tes wawasan kebangsaan Itu Itu betul-betul harus banyak Latihan Betul ya Nah kebetulan Kemarin kami Memberikan Apa Semacam kesempatan Kepada para Pelamar Ataupun yang akan Mendaftar di CPNS Itu untuk Mendapatkan Kisih-kisih Oh Bagaimana Peluang untuk bisa menjadi CPNS itu lebih besar Kita kemarin mengundang Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Melakukan webinar Dan disitu ada trik-trik Dan ada Bagaimana Strategi-strategi Untuk memperbesar Peluang kelulusannya Jadi itu Kuncinya Kita harus banyak berlatih Soal Ada di Youtube tadi Pak ya Ada Tribuners bisa Bisa Akses itu Pak ya Dan itu sangat Sangat baik sekali Dan sangat bermanfaat Karena apa Disitulah kita Banyak mendapatkan Manfaat Kemudian Strategi-strategi Apa yang harus kita laksanakan Nah kuncinya di situ SKD Kalau misalkan SKD sudah bagus Nilainya masuk Passing Grade SKB itu Kaitan dengan Seleksi kemampuan bidang Kalau itu Apa yang dipentingan SKB Itu tergantung Kita mau misalkan Sebagai Kita di kedokteran Atau menjadi Seorang dokter Apa namanya Di rumah sakit Nah itu Sesuai dengan bidangnya kita Skillnya Skillnya kita Kalau itu Saya pikir Tidak lebih sulit Dibandingkan Kalau yang di SKD Jangan lupa subscribe ya